Selamat pagi Anda menyaksikan Kompas Update. Bersama saya, Glory Oyong, awak helikopter penjaga pantai Italia pada hari Kamis kemarin menerbangkan dua migran yang tidak sadarkan diri. Penyelamatan dilakukan di Laut Mediterania karena kedua migran tersebut dalam kondisi kritis. Penjaga pantai Italia menerbangkan mereka ke helikopter dari kapal penyelamat SOS Mediterani Ocean Viking, sementara korban selamat lainnya melaporkan bahwa sekitar 60 migran asal Afrika tewas dalam perjalanan ke Pulau Lampedusa, Italia. Organisasi Internasional Untuk Migrasi mengatakan 227 migran tewas di sepanjang Laut Mediterania sejak 1 Januari lalu. Demikian Kompas Update, saya Glory Oyong, sampai jumpa.